Viral kakek usia 110 tahun cari nafkah untuk istri yang sakit keras, penghasilan 16 ribu per hari. Kisah pilu seorang kakek berusia 110 tahun yang masih semangat bekerja viral di media sosial. Meski usianya tak lagi muda, kakek tersebut tetap semangat mencari nafkah untuk makan sehari-hari, serta ditabung untuk pengobatan sang istri yang sedang sakit keras. Kakek bernama Kertawi itu bekerja sehari-hari sebagai petani dengan upah 16 ribu rupiah per hari. Kisah kakek Kertawi ini diceritakan dalam sebuah akun TikTok dengan nama pengguna cerita haru-hari ini. Dalam video berderasi 1 menit 25 detik itu disebutkan bahwa kakek Kertawi tinggal di sebuah desa tanpa aliran listrik. Diketahui selama 20 tahun, warga di kampung Cilawang, Bandung Barat, dan kampung Puyuh, Topeng, Macalengka telah menjalani kehidupan tanpa akses listrik. Tak hanya listrik, warga di desa itu juga memanfaatkan air hujan sebagai air minuman sehari-hari. Mereka terpaksa mengandalkan penampungan air hujan sebagai sumber air minum. Ketika ditanya mengenai penerangan pada malam hari, kakek Kertawi menyebut bahwa ia menggunakan lampu minyak damar. Selain itu, untuk kebutuhan sehari-hari dan mandi, kakek tersebut mengungkapkan bahwa mereka menggunakan air hujan. Kakek Kertawi dan warga desa itu mengalami kekurangan listrik dan air bersih selama 2 dekade, menunjukkan kenyataan kehidupannya sulit. Selain usianya yang sudah lanjut, kakek Kertawi juga menghadapi kesulitan ekonomi. Di usianya yang sudah senja, ia masih tetap harus bekerja demi dirinya dan sang istri. Ia bekerja sebagai petani dengan upah harian sebesar 16.000 rupiah. Penghasilan yang minim harus dialokasikan untuk biaya pengobatan istrinya yang tengah sakit. Di tengah kesulitan tersebut, kakek Kertawi dan istrinya tinggal di rumah yang terlihat kurang layak, rentan roboh, dan hanya mendapatkan penerangan dari cahaya matahari pada siang hari. Di usianya yang sudah 110 tahun, kakek Kertawi sering mengalami sakit dan perih di bagian kakinya. Bahkan ia pernah tak bisa berjalan selama setahun. Video yang memperlihatkan kisah pilu kakek Kertawi itu kini viral dan sudah ditonton lebih dari 153.000 tayangan. Unggahan itu juga ramai oleh komentar-komentar warganet yang mengirimkan ucapan semangat dan doa kepada kakek Kertawi. Terima kasih telah menonton!